Selamat pagi bersama saya Prima Sinwardana Di sini saya akan membagi bagaimana Persiapan latihan saya saat menjelang turnamen Di sini itu saya tidak mematok harus seperti saya Jadi ini planning saya sendiri untuk menghadapi turnamen Di luar jadwal atau latihan yang sudah disiapkan oleh pelatih Jadi setiap orang lain juga harus mempunyai training plannya sendiri-sendiri Saya juga punya training plan sendiri-sendiri Training plan saya saya bagi tiga Jadi saya menjadi latihan berat, terus latihan normal, terus latihan ringan Itu harus disesuaikan saat menjelang kompetisi Jadi jangan semuanya itu latihan berat, jangan semuanya itu latihan normal saja Atau latihan ringan saja Jadi harus dibagi-bagi Kalau di dalam pelatihan itu biasanya ada fase umum Fase prakompetisi atau fase kompetisi Jadi biasanya saya kalau latihan berat itu menembak anak panah yang banyak Jauh dari pertandingan Dan biasanya saya menembakkan anak panah itu bisa sampai 150-250 panah per hari Saat latihan berat itu ada untuk membangun kekuatan Jadi kayak membangun kekuatan di bodi kita, kita latihan fisik, kita jogging, kita latihan endurance, stamina gitu Latihan normalnya biasanya sekitar 100-150 panah itu mengevaluasi skor Jadi kita sudah latihan berat Yang sebelumnya sudah latihan berat Terus setelah latihan normal kita harus punya evaluasi kode Bagaimana sih kita latihan itu apakah skor kita turun atau skor kita naik atau gitu-gitu saja Dan saat latihan saya fokus kepada teknik Terus kepada alat-alat yang harus diperbaiki Terus perubahan-perubahan teknik yang diberikan oleh pelatih Atau diberikan teman kita yang melihat atau kita juga evaluasi sendiri terhadap video Itu bisa Jadi latihan normal itu seperti itu Terus latihan ringan Latihan ringan sendiri yaitu menjelang kompetisi Jadi itu biasanya saya nembak cuma di bawah 100 panah Mungkin 36 atau sampai 72 panah Itu saya fokus Biasanya pada persiapan terakhir peralatan saya Memanage waktu persiapan untuk turnamen Setiap orang itu berbeda-beda Jadi nggak ada yang sama Terus nggak pernah latihan di tempat angin yang kencang Kenapa begitu? Karena itu menyebabkan target panik Salah satu penyebab target panik adalah Latihan di tempat yang berangin Tempat-tempat latihan yang ringan Anginnya yang ringan Itu biasanya Enak untuk mencari feel Untuk mencari teknik yang enak Jadi saya nggak pernah latihan di tempat yang berangin Karena Ya yang tadi saya bilang Itu menyebabkan target panik Sebenarnya saya suka mencatat skor Jadi mencatat skor Diri saya sendiri Jadi saya semisal latihan udah bosen gitu Udah bosen Maksudnya udah Memang-memang terus kan Cuma punya PA Coba skor sekali gitu Nah itu biasanya saya lakukan Saat Di sela-sela latihan Ketika saya udah mulai Kayak gabut gitu Nggak apa-apa Tapi Itu buat mengevaluasi diri saya sendiri Jadi Bukan buat latihan Atau buat temen Atau buat apa Jadi itu untuk mengevaluasi diri sendiri Dan juga biasanya Bereksperimen dalam teknik Saya searching Saya video Apa sih yang kurang dari teknik saya Terus esoknya saya latihan Terus bereksperimen Dengan teknik yang baru Dan saya Tetap tanya-tanya Bagaimana Kalau teknik ini dilakukan Teknik ini di Jadi kalau latihan itu sebenarnya Juga ada Fleksibilitasnya Jadi jangan setiap hari itu Latihan berat Terus jadi ada Semisal hari ini Berapa Eros Misalnya 400 Eros Terus Hari Selasa Selanjutnya Hari Selasa gitu Jadi mulai Senin Hari Selasa Latihan 300 Eros Nanti terus Latihan agak 200 Eros Nanti berat lagi Jangan Semuanya berat terus Karena Karena Kalau latihannya Berat terus Kalian bisa juga Cedera Kalian juga bisa Mengalami Apa ya Overtraining Dan jangan lupa Untuk melakukan Recrevery Recrevery Salah satunya Ada renang Terus Libur Jadi kalian juga Harus punya Jadwal libur Seminggu Sekali Jadi jangan Setiap Menghadapi Pertandingan Sepertinya Prepare Mulai Januari Event di bulan Juli Semisal Nah Jangan ada Latihan berat Di bulan Mendekati Event Kalian bisa juga Mengalami cedera Sebelum event itu Dimulai Jadi Mungkin itu Yang bisa saya Bagi Itu Latihan Saya Atau Training plan Saya sendiri Jadi tidak ada Patokan Untuk harus Diikuti Tidak harus Disamai Jadi ini Sekitar Tips dan Tricks Bagaimana sih Kalau saya Latihan Bagaimana sih Kalau saya Menghadapi Pertandingan Seperti itu Jangan lupa Di Subscribe channel ini Oke Terima kasih Saya penuh Sumpadana Bye